Curah hujan tinggi disertai angin kencang selasa sore mengakibatkan 6 pohon tumbang dan menutup jalur Kabupaten Tulung Agung dan Kediri. Sementara di Trenggalek sebuah tebing setinggi 5 meter longsor dan menutup jalur antar kecamatan Usai di Guyur Hujan. Sejumlah pohon di jalan pahlawan Kabupaten Tulung Agung selasa sore tumbang Usai di Guyur Hujan curah tinggi disertai angin kencang. Akibat kejadian ini, dua sisi akses Kabupaten Tulung Agung mengarah ke Kabupaten Kediri putus total. Arus lalu lintas kembali normal setelah tim gabungan melakukan evakuasi material pohon. Polisi mengimbau masyarakat lebih waspada saat hujan disertai angin kencang di masa peralihan musim penghujan. Hujan yang cukup deras disertai angin, tetapi hujan itu tidak lama. Karena anginnya kencang maka ini ada beberapa titik, hampir 6 titik sepanjang jalan pahlawan. Jadi mulai dari selatan Jembatan Ngucang sampai dengan perempatan rumah sakit lama, ada beberapa titik pohon yang tumbang. Sementara di Trenggalek, sebuah tebing setinggi 5 meter di jalur Desa Depok Kecamatan Mendungan Longsor. Material Longsor setinggi 2 meter menutup jalur utama antar kecamatan. Akibatnya sejumlah pengguna jalan harus memutar jalan 15 km lebih jauh lagi. 15 meter. Pak ini jalan utama, akses warga biasanya dari wilayah sini ke arah mana saja Pak? Ya ke arah antar ke dusun Johor dan dusun Banaran. Beruntung material Longsor berhasil dievakuasi selama 3 jam setelah BPPD setempat menerjunkan sejumlah alat berat. Yesibio Novianto, Tulung Agung, dan Trenggalek.